Guys, kita lanjut lagi ke game yang kedua Dimana game pertama tadi Alter Ego menang cukup mudah ya guys Atas Alter Ego Apakah di game kedua ini Alter Ego bisa menyamakan kedudukan Atau Gpx yang memuluskan langkahnya menjadi 2-0 guys Langsung aja kita nonton game yang kedua Let's go Kalo kita memakai Itunya guys ya Sama-sama bug Tapi hayu bisa Purple Sementara Bapak itu Bapak dulu guys ya Oke Oke Kita mau coba ngambil jungle Monster jungle Sudah mulai tengil ya guys ya Kita gak ngeliat Kita gak ngeliat Fredo Nomorin jungle Iya Kayaknya Pekade Dia single target Jadi bakal main lebih aman Daripada Oke Oke Pak Tenggok pada naik ke atas guys Tidih Agak unggul Sedikit Oke Virji Apakah akan mati guys Putih Ray nya Oh mati Dibuka Dibuka oleh Ray Sebelum turtle Nanti guys Ini Betul banget sih Retribution Ini juga masih ready Turtle pertama Nanti bakal enak banget Dan bottom lane Sepertinya varian Tidak mau kalah juga Ancar Karaziri Petrify defensive Tidak mau tidak mau harus digunakan Tumpet Oke Pasannya ngambil Coba level keempatnya Untuk persiapan Artel ya guys ya Seperti biasa Polanya Seperti itu guys Belong Belong Sini Gak mau Oke Catap tantal guys Empat versus empat Buraknya Ngumpet monster Di bawah Wuh Dapat Pasang mundur Apakah Bisa mencoba Ngambil Masih 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 Aduh 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 Mati Tapi Virji Aduh Masih Belum Selesai Poking Damage Masih Tidak Cukup Damage Masih Unggul Tapi XP Masih Unggul Gpex Lebih Piter Jungler Yang menurut Aku Ada Damage Lebih Bisa Untuk Ngekontest Objektif Itu Lebih Bede Dari Faraddy Dan Kalau Kita Dari Pinter Sebenarnya Kampir Hampir Tuh Siapa Dapat Dapat Keribu Parsanya Sudah Sudah Ngambil Dua Lain Setaucin ? Untuk Seorang Resonan Tadi Kalau Yif Dia Pakai Neu Pakainya Iquad Ya Sekarang Resonan Pakai Mis Aku Yif Punya Sisanya Balakan Ice Если biar kena lelet guys slow-mo di reward Manipulation ulti-yiffin tersempat mau nge-geng battery kalau untuk nge-strike ayo busanya ayo busa Rai kalau udah punya itu tetap aja seluruh patah kaki udah nggak bisa jalan Oh iya Oh iya benar-benar karena masih ada efek dari Ice Queen one-nya kan tapi ya itu mungkin yang jadi prioritas juga kali ya jadi sekarang langsung pengguna pemain-pemain ini mau nggak mau yang awalnya mungkin bikin enchantor kayak aku sekarang berubah dibikin Ice Queen one dulu aku sempat mikir gitu tapi di MBL ternyata masih rata-rata pakai enchantorisme juga mungkin mungkin tergantung kali ya kalau kasih diberikan bawahnya yang mainnya memang Pak Ice Queen luar ada juga yang mencintai mentingin kata legis berdasarkan siapa romper dan juga jangkul nya sih tergantung difetnya gimana dan tapi ini coba dimundurin yang bisa didapatkan secara free bahkan kali di bagian depan zoning out berarti bawahnya hancur harus ngebangga dapetin di atas ini udah dapet guys perhitungannya double kill what wow itu keuntungan yang banyak sama-sama hancur tulet tepi di tunggul GPS mahal dapat artur di area bawah mau nggak mau harus dipegang dulu sama Verity untuk majuin jalannya Minion karena mereka udah kalah total tadi dia restoranannya gifnya udah dapet Ice Queen one dari alter ego X dan bahkan posisi dari Fredo masih mau dia nggak bermain agresif ya tapi lihat posisi dia bener-bener udah bisa ngezoning wuuh pas Bang Aduh kena 2-1 korban yang bagus banget sebenarnya tapi rey nggak mau tinggal dia melihat kuatnya tumbang mau coba dibalesin seru keluar damage nya kurang gak bisa terlalu gede apa gitu ya tentunya pastinya akan lebih berasa dpc-cowok oke oke bagian tarutnya waduh keluar dulu tibu yang segera masih bisa bermain dengan kuat sederhana tapi sepertinya tuh kenapa trivay dari sini setiapnya eh aduh kemana itu Fredo ngejauhin aduh mereka masih bisa menyelamatkan timit klikernya dia of Likers ya guys harinya makanya tendang sana tiba-tiba dari alter ego X menaikkan tempoh permainan dan bakal score 54 sekarang malah lebih rata ya permainan di game kedua ball sama killnya juga pilih cuma satu tapi wad tadi tuh udah pake flicker diatas jadi semuanya ini udah masuk dari alter ego X kalau ini si wad udah nggak pake ini udah nggak punya flicker nih kita kalau misalnya mau nangkep wadnya bisa nih terbukti di tengah tadi langsung di wad di wad terus langsung ditarik lagi sampe jadi memang info spell itu sekarang bener-bener kan jangan sampai musuhnya udah flicker nih tapi nggak ngapa-ngapain sampai ada lagi flicker itu bahaya banget akhirnya dapet guys aduh pirenya yang mati guys masuk dengan black dragon form kali ini di bagian depan bermain dengan dragon tail nya Rex Rona jadi korban pertama dari alter ego X namun bayarannya Siri juga harus down Fredo dengan biasnya punnya gabis lewat dari tembok 3 yang harus down kali ini defense mungkin mati-matian dilakukan oleh teman-teman GPX di arah midnya satu buah inner turret yang bakal dipaksakan sepertinya variati bermain dengan knockout strike dan wad waduh kena lagi kerugian ganda untuk GPX wow kayak atur ego mulai mengamuk di game kedua ya guys ya pak Wito junglernya jadi kuat guys bisa bilang udah diduga-duga kalau itu alter ego X gak menduga adanya flicker dan juga way of drag dari Fredo gak mungkin tuh Rex Rona nya masih bisa selamat iya karena udah pasti Rex Rona nya bisa ditumbangin sama pemain match aduh kena itu guys oke hati variatinya shodown guys bayuan-bayuan pada mereka berdua ya tapi gak expect ya bakal ada ray disana karena teman-teman alter ego kan lagi pada kebawah jadi fokusnya untuk defense bawah eh ibadih ibadah ya musah gitu kan dan Fredo mencari informasi mungkin satu hal sih Cik kenapa tadi ray nya tumbang itu doang pas fight gede ray tumbang duluan udah gak bisa apa-apa lagi dia masuk terus kayaknya kena knockout strike jadi Rex Rona nya sempet membuka 1-2 real manipulation ke immobilize ini langsung gak ada damage loh bener-bener hilang karena Watt nya gak bakal depan-depan TUS oke BOD dengan beberapa pecahan item lainnya langsung ke Immortal mau gak mau sih dan Watt langsung lo bikin ke arah attack penetration karena dia tau dari segi damage dia masih butuh banget apalagi dengan posisi yang alter ego ya kan jadi Virci bakal langsung ngambil dengan ammo vended ditarik satu pemain dari Gita dan walaupun jadi harus follow up dan walaupun jadi harus follow up tapi gak ada rasa guys skill juga unggul alter ego jadi ini ini kayaknya ini 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 War X War X sama Fiongamer jadi dia gak akan kuat di depan pantesan tadi dia kok dikebuk kan bocor banget dia ini וב�so kenapa iya kalo grog karena dia nambah ke defense iya dia lebih dia lebih mengambil mungkin 1v1 ini juga kali ya ini loh saya pengen dapat guys alter ego ini kayaknya guys oh enggak loh langsung mundur kali ini tapi jangan lupa masih punya immortal langsung coba ngebackup namun cekunnya masih betrifai kena lumayan terbang betrifai uh gila gak terbagi guys ngerti dong raynya gak ada skill lagi guys aduh satu lagi atas tuh gak kelihatan aja tuh telat sayang tadi kribo yang dia recall tadi 10 guys tunggal atri go karena pas banget momennya siri maju yang lainnya lagi ngapain tau lagi ngelakuin tugas lain waktu jadi mundur atau mungkin ya entah itu miskom tapi nanti kita bakal liat sih dari reply halat juga ya tapi oke 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 alevik roar pistol guys anitrasi lebih dalam lagi harus digantiin lagi sama ziri karena mau gak mau fredo ikutnya pasti bakal kajibak di depan masih dalam kalau fredo tumbang kalau fredo tumbang di peks waktu itu bawah hancur dong turut bawah fredo gak boleh sampai di pangkat tadi fredo aduh aduh ribu emang jadi korban pertama backup datang kali teman-teman dari apa lagi memang waduh waduh mati kena tarik kena ubi ubi ke dalam reum manipulasi masih belum bisa menyisakan rei bersama dengan fredo dua dibayar tiga kondisi kali ini altrigo x bawahnya hancur wow udah pakai ini bawahnya kesulitan untuk dari geng kapas yang dimana waduh keculik udah pasti gak punya damage yang cukup dan itu yang tadi kita udah bahas depannya harus ada yang bisa ngejaga nih pemain-pemain yang squishy yang tipis banget dari rei dan juga dari waduh kalau fredo beauty-nya gak bisa untuk gak cover dengan gila dari geng keng kapas udah pasti kapal keculik kayak tadi tuh ya maju virgi soalnya selesai rubinya bagus banget efek efek sisinya kontrolnya dari geng kapas tadi mau pick off kan tapi gak bisa ketahuan yang gak harus milih-milih lagi lah siapapun yang bisa ditumbangin duluan tapi hati-hati counter setup kayak kalau virgi yang kena nih dia punya immortal nanti dibalikin lagi itu bahaya bahayalah enak balik n langsung yang paling deket dari variati itu monster dan console play kali ini karena sudah tahu variatinya dipaksakan siapa dapat targetnya target emas banget guys harinya sisanya udah dong gak bisa banget pahinan variatinya gak mau mundur variatinya paksa terus di bagian bawah dan bestaretnya sepertinya akan dihancurkan ditugaskan untuk mundur dari Ziri namun fight di bagian depan juga belum selesai masuk lagi kali ini gak dapet wajar dapet guys tapi dengan menculik satu tadi yang kita udah bahas lagi ternyata emang words untuk gengk hampir aja gak ada retri secara gak langsung ya ini pelan-pelan mereka udah mulai dapet rambeck aduh guys pause nanti kita lagi guys oke guys lanjut aja sama-sama hancur berarti apakah gepex bisa comeback guys gepex doyan banget comeback ya enggak ceweknya basrengnya cowoknya suka permainan yang lama konsil 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 siapa yang mau dikejar oke oke berhasil yang baik sedikit mati immortal pecah bagus banget mantep 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 dikona kontrol set apa ini yang tadi kita udah bahas kalau konsil enggak dapet hati 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 tekuat batu hampir udah full item heptasis heptasis raynya hebusanya hari ini bahaya ini kalau dia free aja waduh bisa menang nih atriigo guys ngapain sih jadi gak pake imortal sekalipun maksimalnya shadow kill dapetin satu apa aja ya itungannya jadinya ya dia immortal pun kayak yaudah dihidup lagi terus dari shadow gak bisa apa-apa juga kan gak ada apa-apa ketemunya sama yang tipikal yang bisa nangkep kayak ruby udah pasti gak apa-apa lagi jadi mungkin lebih maksimal dari segi dia harusnya gitu konsepnya gak beda jauh sama yuzhong karena banyak juga yuzhong yang jarang bikin imortal iya nggak ada jalan nggak bisa oh ketemu siapa ini siapa retinya bisa menyelamatkan hari dari Fajri Hai kenapa ya jiri jadi follow-up atau mungkin terlalu tadi kaya posisi jauh sih mungkin ngelihat Fredo nya file komentar langsung udah cukup cukup atau gimana lop dong harusnya itu sebenarnya nembak kebutuhan udah salah sih itu file udah pasti file jadi udah ngapain mau cari mati aja udah nggak ada hyper lho pendang banget kan ditarik I'm offended dan waduh untung waktu dapet WhatsApp the day guys ya hampir saja bisa ditumbangkan dulu karinya menggila-kari yang menggila menyisahkan tiga pemain saja dari GPX tapi mereka dapet Lordnya iya mereka dapet Lordnya dan untung wadnya juga nggak keculik itu kalau wad sampai keculik sama keribu udah nggak ada high ground udah nggak ada damage turut base-nya pasti kecah ya sih bisa dilurusin langsung ya soalnya posisinya Fredo nya udah low kan jadi yaudah dia jadi sentak temen-temennya aja dan untungnya dari Fajri pun dapetin satu dia sticker karena dia pede ini kan terlalu bisa tumbang kalau bisa dapat dua ya kalau pilihan kalau nggak ya UTI-UTI nagak-nagak Hai banget dari Alton X tapi ini jangan jadi Lord yang Ivo Edo buset dong Black Dragon formnya ternyata tanpa ragu dia ngejar ke arah siapa harinya hanya ngezoning doang karena kalau dia lainnya nggak nggak bisa Dabrak belakang Wintar Ice Track di bagian belakang monster Wintar guys keren keren sepatu sepatu tadi jualnya sama apa-apa itu sih pengambil resiko banget sih diorang gila banget emang kalau dia diajak temenin orang ngebuff mulut udah biasa tapi temennya bukan temennya musuhnya temenin pakai herap apapun loh aduh oke jadinya tretis untuk alter ego X ini sudah belum gopnya 11-17 kalah oh mati siapa karinya Oh WON masih bisa selamat ke bagian belakang Rai nya yang bisa dibagi-bagi terlalu depan ditukar sama Ray variety di bagian depan masih punya Immortal wad nya cukup mati dong masih ada Dragon Tail ke bagian depan wad nya wad nya mati guys mundur mundur gebek harus tumbang juga Ziri dengan ah kemana itu krimbonya skillnya topas gak bisa gerak guys wah endong end oh masih ada Fredo Fredo versus everybody guys oke mantap ayo minionnya Fredo mantap Fredo Fredo versus everybody guys gila gila guys merinding aja guys Astagfirullah Fredo Fredo safe gede banget gila 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 match nya ngeri ngeri apakah ini jadi akan game untuk other ego guys dapet lot evolve guys udah full item sih harusnya semua ya apakah bisa jangan-jangan mau ini guys minus 1 map tuh hai busanya kayaknya mati deh itu udah nih fitonya kita mati guys apa gitu mati mati-matian dibagian batu-batu enggak 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 gila Senang mereka guys Split boost Dibalas split boost Mantap mantap Gpx Oke guys jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nice game untuk Gpx Nice try untuk Alterygo X Dadah guys